Helikopter milik Kementerian Perhubungan terguling di landasan Bandara Budiarto, Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Helikopter milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan mengalami kecelakaan saat tengah menjalani latihan rutin pagi tadi. Helikopter ini jatuh setelah sempat terbang sejauh 100 meter. Kami telah mendapatkan informasi bahwa pada hari ini, tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi adanya pesawat helikopter milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang terguling di ujung landasan Bandara Budiarto, Curug, di Tangerang. Pesawat helikopter ini bertipe Bell 429 PKCAW. Dan heli ini sendiri adalah heli yang digunakan untuk kegiatan pelatihan rutin, yang memang dilakukan hampir setiap hari. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, dan ketiga kru yang terdiri dari pilot, co-pilot, dan teknisi semuanya dalam kondisi selamat. Dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Di saat yang sama, Inspektur Penerbangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta dan juga investigator dari KNKT sedang berada di lokasi untuk melakukan investigasi awal. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut jika sudah ada perkembangan dari lapangan. Pada saat dia flight local area, baru ketinggian 100 meter, ada travel engine. Ini menurut keterangan awal daripada pilotnya. Ada travel engine dan juga udara angin yang sangat kencang, sehingga menghempas heli tersebut, sehingga jatuh. Seluruh kru penerbangan selamat dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara itu penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.